Bersama kita beralih ke informasi lain, Festival Tambun Bungai digelar di Palangkaraya selama 5 hari hingga 19 Maret 2023. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengungkapkan Festival Tambun Bungai merupakan salah satu kunci penting untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara. Gubernur Kalimantan Tengah, Haji Sugianto Sabran, membuka Festival Tambun Bungai di Stadion Sanaman Mantikei Palangkaraya, Rabu 15 Maret 2023. Pembukaan Festival Tambun Bungai ini juga dirangkai dengan Launching Calendar of Event, Kick-Off Bangga Buatan Indonesia, Bangga Berwisata di Indonesia, serta Soft Launching UCMTB World Cup tahun 2023. Masyarakat Kalimantan Tengah menyambut antusias kegiatan festival yang menampilkan atraksi seni budaya dan beragam lomba. Gubernur mengatakan, kegiatan ini merupakan momentum strategis guna memulihkan perekonomian pasca pandemi COVID-19 untuk menjadi pemicu dan pemacu semangat dalam upaya membangun dan mengembangkan kebudayaan dan pariwisata, serta UMKM di Kalimantan Tengah. Kita juga melewati Festival Tambun Bungai menggerakkan UMKM, supaya kita bangga belanja produk Kalimantan Tengah. Harapan saya, mari kita mulai menciptai produk kita. Kita merasakan bahwa adanya UMKM yang menjadi penggerak dan motor untuk membangun ekonomi Indonesia, khususnya Kalimantan Tengah. Haji Sugianto Sabran juga mengungkapkan, Festival Tambun Bungai ini merupakan salah satu kunci penting untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara yang akan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan perekonomian daerah. Orang nomor satu di bumi Tambun Bungai ini mengatakan, upaya strategis melalui promosi secara masif sudah seharusnya dilakukan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk memperkenalkan berbagai potensi yang dimiliki daerah. Festival Tambun Bungai ini dilaksanakan selama lima hari dari tanggal 15 sampai dengan 19 Maret 2023, serta dimeriahkan dengan adanya stand bazar UMKM dan ekonomi kreatif, juga berbagai macam lomba seperti Lomba Tari Kreasi Daerah, Passion Show, Lomba Bercerita Monolog, Lomba Foto dan Vlog, serta Festival Benang Biti. Gubernur berharap semua elemen masyarakat maupun stakeholders untuk bersinergi dan berkolaborasi dalam mengembangkan kebudayaan serta pariwisata di Kalimantan Tengah. Dari Palangkaraya, Rikah dan Agung, Fokus Gubernur Kalimantan Tengah, melaporkan.